hai oke bro dan sekarang kita akan membongkar ke sebabnya Nokia lagi Nokia Nokia 105 mungkin dan kita akan bongkar bro ini dia Nokia seperti ini bagian penutup belakangnya bro seperti ini ini kayaknya masih mulusan bro ya mungkin ini produksi-produksi tahun-tahun kini ya 2020-an mungkin ya Fonek tipe BL4C itu untuk baterainya biasanya BL5C mungkin dia beda tipis dan itu untuk bagian dalamnya seperti ini dan itu untuk bautnya itu udah baut biasa bro itu kartusinya ya bentar kita cepetin dulu di sini sudah dual SIM ya dan kita lihat sudah dual SIM dan modelnya 105 tipe RH1034 bro ya oke kita lanjut bongkar dulu ada 4 baut dan langsung kita bongkar dulu aja oke bro ini sudah kita bongkar dan ini untuk bagian casing depannya bro ini bagian casing depan atau frame depannya bentar-bentar betul ini untuk bautnya ini baut obeng biasanya obeng plus dan kayaknya di sini Nokia bukan yang originalnya bro dari bautnya pun kelihatan dan ini untuk bagian dalemannya seperti ini bagian daleman si nokianya eh bentar kita langsung cepetin dulu aja bagian si PCB mesinnya dari casing tulangnya ya oke bro ini sudah kita copotin dan ini untuk bian casing tengahnya atau casing tulangnya seperti ini bro nah ini bagiannya bentukannya lumayan seperti ini sih seperti Nokia pada umumnya sih dan selanjutnya bentar-bentar-bentar ini untuk bagian si PCBnya seperti ini nah bentar kita lihat dulu ini dia untuk bagian PCBnya seperti ini sepulna biru seperti ya kayak Nokia biasanya sih bro-bro kayak Nokia cuman yang gue aneh itu dari bawahnya tadi obeng plus dan ini untuk bagian atas ada jack tiga setengah sama micro SD ya serot micro SD untuk ngecas nah dan micro USB maksudnya teh itu dual SIM sudah dual SIM dari bagian bawah ada kotak-kotak itu blok-blok ya penutup chip ya kalian-kalian penutup chipnya gak bisa di kita buka soalnya sudah tersolder ada mikrofonnya juga tuh nempel di PCB sama pin baterai ya udah dan antenanya nempel di PCB juga oke bro itu aja dulu pembukaan kali ini pembukaan kali ini ya thank you for watching dan pokoknya just subscribe ya bro yo